Gempuran kilat dari Hamas yang merupakan organisasi nasionalis dari Palestina Rupanya bikin kancah perpolitikan dunia tiba-tiba menyorot konflik pelik di timur tengah tersebut Banyak yang mengira serangan Hamas gak mungkin gak didukung sama negara-negara lain Apalagi mereka punya musuh yang lumayan banyak Salah satu yang mungkin paling membenci Israel adalah Iran dan semua tahu itu Saking bencinya, Iran pernah bersumpah menghapus Israel dari muka bumi Tapi yang mungkin kalian tidak tahu, sebelum revolusi Iran tahun 1979 Iran dan Israel itu adalah teman, sekutu, bahkan punya kerjasama militer dan ekonomi yang kuat Iran juga adalah negara muslim kedua yang mengakui kemerdekaan Israel Dan selama perang Iran dan Irak, Israel yang memasok peralatan militer Iran Saat itu Iran berada di bawah kuasa Syah Iran, Muhammad Reza Pahlavi yang cenderung dekat dengan Amerika Serikat dan Israel Setelah revolusi Iran tahun 1979, rezim Pahlavi runtuh lalu digantikan ulama Islam Syiah, Ayatullah Khomeini Dan semuanya berubah Di era rezim yang baru, Israel dianggap sebagai kekuatan imperialisme di timur tengah Dan menganggap Israel adalah perpanjangan tangan Amerika Serikat Bukan cuma itu, Iran juga menganggap Israel adalah negara ilegal yang sudah merebut tanah muslim Arab Dan mengusir orang-orang Palestina dari tanah air mereka Ketegangan Iran dan Israel pun bertambah meningkat setelah Israel menginvasi Lebanon pada tahun 1982 Iran lalu mengirim sekitar 1.500 pasukan revolusi Islam ke Lebanon Saat Mahmud Ahmad Dinejat berkuasa, Iran juga tetap menyerukan anti-Israel Bahkan dialah pemimpin Iran yang menyerukan untuk memusnahkan Israel dari muka bumi Isu lain yang membuat hubungan Iran dan Israel menegang Karena program nuklir Iran yang dinilai Israel sebagai ancaman Israel bahkan jadi dalang dibalik pembunuhan lima ilmuwan nuklir Iran sejak tahun 2010 Termasuk ilmuwan terkemuka Mohsen Fahrizadeh yang juga tewas dibunuh Menurut media, Fahrizadeh dibunuh oleh 20 agen dari Israel dalam 8 bulan perencanaan Hal ini dilakukan Israel hanya untuk menghentikan program nuklir Iran Lebih lama dari Iran, Syria sudah membenci Israel bahkan saat Israel baru memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1948 Bahkan tepat satu hari setelah Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara berdaulat Pasukan Syria dan beberapa negara muslim lain langsung menyerbu Israel Alasannya sama dengan negara muslim lain, Syria tidak pernah mengaku Israel sebagai negara yang sah Tidak mau menerima paspor Israel untuk masuk ke wilayah Syria Juga melarang warganya bepergian ke Israel Bisa dibilang, tidak ada hubungan ekonomi maupun budaya antar Israel dan Syria Saling berebut kekuasaan adalah pemicu konflik berkepanjangan dari kedua negara ini Syria pernah merebut wilayah Israel saat baru berdiri Namun akhirnya dikembalikan setelah penanda tanganan perjanjian genjatan senjata di tahun 1949 Tahun demi tahun pun terus terjadi saling klaim wilayah Yang mungkin paling parah itu setelah perang enam hari yang terjadi antara Israel, Syria, Jordania dan Mesir tahun 1967 Dimana setelah konflik berakhir, Israel banyak mencaplok wilayah sekitarnya Termasuk wilayah dataran tinggi Golan di utara yang merupakan wilayah Syria Intinya, permusuhan antara Syria dan Israel berputar pada zona demiliterisasi Masalah air dan penembakan Dan sejak memulai perang, fokus negosiasi selalu tentang wilayah Namun, tak kunjung ada kata sepakat Sementara antara Lebanon dan Israel Konflik keduanya sudah terjadi sejak perang Arab Israel di tahun 1948 bergejolak Kalau bicara tentang sejarah, Lebanon ini memang ikut serta Tapi sekaligus negara yang jadi bagian Liga Arab pertama Yang mengisyaratkan gencatan senjata dengan Israel di tahun 1949 Dibandingkan dengan negara Liga Arab yang berkonflik dengan Israel Soal batas wilayah, perbatasan Lebanon dan Israel ini adalah perbatasan paling adem-ayem Sebenarnya, Lebanon adalah negara yang beragam secara agama dan saling menyokong Ibaratnya, jika kepala negaranya dari Kristen Maka Perdana Menterinya dari Islam atau sebaliknya Saat Israel pertama berdiri, Lebanon adalah rumah yang aman bagi populasi Yahudi Lalu, organisasi pembebasan Palestina yang direkrut ke Lebanon Membuat keseimbangan antara Muslim dan Kristen terganggu Konflik panas baru terjadi di tahun 1970-an yang dikenal dengan Perang Saudara Lebanon Selama tahap perang ini, Israel mengambil kesempatan bersekutu dengan milisi utama Lebanon Kristen Yang saat itu memimpin Lebanon Imbasnya, hubungan antara Lebanon dan Israel pun tak kunjung membaik Israel semakin dibenci Lebanon setelah menduduki sebagian wilayah selatan Lebanon Dari tahun 1982 sampai tahun 2000 Ditambah, ada kelompok Hisbullah di Lebanon yang menjadi ancaman terbesar bagi Israel Nah, yang agak aneh itu adalah Korea Utara nih Karena ternyata juga sangat membenci Israel Tidak ada hubungan diplomatik resmi Padahal antara Israel dan Korea Utara tidak sedikit pun punya sejarah perang yang panjang Tapi, Israel ini adalah sekutu dekat dengan Amerika Serikat Dan juga tidak ada hubungannya antara Korea Utara dan Israel disebabkan karena bantuan Israel ke Korea Selatan selama Perang Korea Ini alasannya mengapa Korea Utara bahkan tidak mengakui Israel dan lebih memilih mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh Israel Imbasnya, Korea Utara langsung merespon dengan menjadi negara pengekspor rudal ke Iran, Syria, dan Libya Dan Korea Utara bahkan pernah mengirim 20 pilot dan 19 personilnya ke Mesir selama Perang Yom Kippur di tahun 1973 Bahkan, saat konflik Israel dan Gaza meningkat di tahun 2014 Korea Utara disebut merundingkan senjata dengan Hamas Satu hal juga nih, Israel selalu menaruh curiga dan menganggap Korea Utara dengan program nuklirnya adalah ancaman besar bagi keamanan global Salah satu negara yang juga tidak berminat membuka hubungan diplomatik adalah Indonesia Alasannya jelas, karena amanat undang-undang yang menginginkan penjajahan dunia harus dihapuskan Itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 Yang menjelaskan, kalau Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel Jadi, kalau sikap Indonesia menolak keikutsertaan Israel di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia Sudah sikap yang sesuai dengan amanat undang-undang Bahkan jauh sebelum aksi penolakan pejabat, Bung Karno mengeluarkan perintah Agar tim nasional Indonesia menolak bertanding melawan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1958 Sweden Padahal tinggal selangkah lagi Indonesia bisa lolos Piala Dunia Meski begitu, Indonesia tidak sepenuhnya menentang Israel Indonesia hanya cenderung menjadikannya masalah sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina Indonesia tetap melakukan hubungan bilateral dengan Israel dengan setiap tahunnya Indonesia mengimpor barang dari Israel dengan nilai total puluhan juta dolar Ah, satu lagi negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim Tapi dengan tegas pemerintahannya memutus hubungan dengan Israel Negara tersebut adalah Venezuela Bahkan Presiden Venezuela saat itu Hugo Chavez mengusir duta besar Israel Dan semua staf diplomatik dari negaranya Sebagai bentuk protes terhadap operasi militer Israel di jalur Gaza pada tahun 2009 Venezuela menyebut Israel sebagai terorisme negara Dan secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional Terima kasih telah menonton!